Halo, hari ini aku ada narasumber, teman kita. Namanya Fira. Bisa mau perkenalkan diri? Halo, nama aku Fira. Kamu mahasiswa semester akhir? Hari ini kita mau tanya-tanya tentang asuransi di Taiwan, namanya Asuransi NIP ya? Berarti disini udah hampir 1,5 tahun ya? Ya kurang lebih hampir 2 tahun 1,5 tahun Terus kemarin kan kalau gak salah sempat operasi Itu bisa dijadikan gak awal kejadiannya? Atau riwayatnya kita apa itu? Riwayat penyakit gak aja dirinya bener-bener kaget aja Karena aku sendiri tuh gak suka malah Terus jadi kayak gak punya ada masalah dengan makanan Terus makan tuh juga pilih-pilih Makan sayur ya oke makan Maksudnya gak banyakan tangan makanan Terus gak taunya tiba-tiba kenara daun sebutu Ini aneh banget sih Lalu gak makan pedus tapi bisa kenara daun sebutu Nah terus punya usut aku tanyain ke dokter Katanya sih karena aku kebanyakan pekerja Terus stress Katanya Stres Kenarjain Resist Wah mungkin biarin aja sih Memang ya orang tuh gila stres itu super penyakit sih Itu bener Jadi kalian yang lagi kuliah jangan stress stress Kalo bisa banyak game lain Terus Awal masuk ke rumah sakit ceritanya kayak gimana? Rasa apa dulu terus kok enggak enggak? Ya itu aku sakit perut jadi Jadi sampai perut itu sampai semalaman Sampai aku gak tidur Jadi aku bener-bener gak tidur Soalnya sakit banget Sampai pagi-pagi tuh Karena aku udah gak puas sakit Dan akhirnya aku memutuskan ke rumah sakit Hari itu juga Jadi aku udah sakit sebelumnya Malam Tidak tidur sampai pagi Pasitnya terus aku ke rumah sakit Nah rumah sakit itu terus Terus Kayak dilihat sama-sama Orang ditanyai Kalau bukan apa Kalau masih suatu ini Nah Akhirnya sama dia disarankan Sampai aku ke IBD Lalu diantarlah aku ke IBD Lalu diperiksa dengan segala macam Diagnosa Kan abang lama gitu Terus Siang itu juga aku berperanggian Jadi diagnosa itu di scan juga? Banyak banget sih Aku sampe Waktu aku datang ke sana Aku tuh habis pikirkan Aku mikir Aku tuh sakit perut ya Tapi mereka bener-bener Memeriksa secara menyeluruh Mulai dari pilih interview Ditanyakan Terus Gak dibaringkan gitu Yang patah-patahnya Patinya Manak sakit Becet-becet perutnya Mulai kayak gitu Terus habis itu Mulai dites macem-macem Dia ngambil darahku Ambil urin Bagi tes darah, tes urin Habis itu Ada tes USG 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 nya dua kali Dua kali Berarti sebelum pemeriksaan Lama setelah pemeriksaan Enggak Jadi USG sama dokter A Habis itu USG lagi Sepertinya sama dokter yang lebih spesialis Oh Iya Jadi mereka tes USG dua kali Untuk mematikan Terus ada tes X-ray juga X-ray buat paru-paru? Aku kurang tahu sih Tapi mereka X-ray Gak tahu kenapa Itu tempat sih Belum ke operasi Atau X-ray? Terus ada sih Mungkin untuk memastikan Tempatnya Mana yang bapak ke operasi Sekis kan juga Otaknya diperiksa Wah kalau otak Enggak ya Enggak Kalian aja diperiksa semua Oh beda-beda Berarti pertama kali masuk Dokumen apa yang kita butuhin? Kalau datang-datang Aku cuma ngasih itu sih NSI NSI itu Kartu sakti di Taiwan Kalau kalian sakit Bisa pakai itu Iya Kadang Misalnya nama itu Itu kartunya Jadi kita di sini Mahasiswa maupun pekerja Harus bayar Asuransi Setiap orang yang Hidup lah Yang punya kepala lah Setiap semester Kalau bisa bayar Bayarannya berapa ya? Kalau aku angku pertama kali Batem itu masih Begitu Berapa lama-lama naik? Satu setengah juta Sekarang tadi? Rp5.500 Itu Rp3.500 Aku selesai Terus Terus Sekarang lagi sih Kok gak salah Rp5.000 Rp5.000 ya? Aku naga juga Unaik Ya wajak banget Berarti Rp2.500.000 dibagiin Rp6.000.000 Rp4.000.000 lah Iya Tapi aku berpikir Mungkin karena secara latihan efek korona ya Karena Oh iya Gue gak suka Ya Tahun ini itu Gak cuma jurusan ku aja Gak cuma departemenku Tapi hampir Jurusan-jurusan lain Itu Katanya Sedang mengalami Kesulitan uang Jadi Darahnya Dakut SCK-nya sedang bertambah Rp3.000.000 Sehingga Basis lain semakin Itu Semakin durut Otomatis Insuransion lain Ya Tapi masih Ya Untungnya masih Bikin lah Ya Gak mahal banget Terus Tadi Pas dipiksa itu Nunggu operasinya berapa lah Nunggu operasi Maksudnya setelah sudah dibilang Aku harus operasi Itu bahkan sebelum Aku Jadi gimana ya Waktu dibilang Aku harus operasi Aku langsung kaget Aku langsung tanya Kapan Dari ini Tiap ini Juga Dibilang Beri otak Dan mereka sedang memberikan aku Dokumen Yang kalian bisa Kacau Aku ada fotonya Mungkin nanti Dari tujuh ini Dokumen ini Siapa dari semua Jadi kayak Nanti tahu Kesimpulannya Kamu tuh mengalami Sati sebagian ini Ini Kita harus tanya tangan Aku yang tanya tangan Plus ada wali Yang harus tanya tangan Wali ini Biasanya orang tua Ya Cuma Kalau disini kan Tanya Nah itu Mereka juga Mungkin nanya Aku datang kesini Sendirian Kita Terus aku Sendirian Gak punya keluar dari kiri Gak punya Terus Gak ada saudara Disini Gak ada Gak udah Kalau gitu Walinya Aku sendiri yang tanya tangan Jadi aku tanya tangan Dua kali Yang atas nama aku Itu Aku yang tanya tangan Wali juga aku Seperti yang nama Tanya Karena Ini kan Tanya Yang penting Jadi Yang tanya tangan Diri kita Sendirian Mungkin Kalau advisor Bisa Tapi dalam waktu itu Aku kondisi Profesorku tuh Gak ada di Tainan Ada di Tainung Dan Ini sudah gak memungkinkan Di dalam waktu itu Dari Mau gak mau langsung Biar cepet ya Iya Karena terus Ya udah Telepon orang tua Dibilang Oke ya Udah langsung Terus Mas Dibilang itu operasi siang Gak kepikiran Masalah uang Waktu itu aku juga Takut Aku sampai tanya-tanya Ini bagaimana ya Kira-kira berapa Lalu Waktu itu dokternya Terjawab Sekitar 47 Sampai 60 Dan aku udah kaget Lalu Itu RNK 30.000.000 Waktu itu aku sudah kaget banget Dan Aku tahu Aku punya NST Cuma Aku Gak pernah pake NSID Buat operasi Baru pertama kali Iya Dengerti Rp30.000.000.000 Iya Terus Ya aku kaget Lalu dokter itu bilang Aku Musyiknya bisa Kok ini pakai nj Cuma Aku kan gak tahu Sebenarnya Terus, anak orang itu juga bilang, yaudah kalau aku oke, ikuti aja dulu Masak uang? Ya, masak uang nanti, yaudah kita operasi Pokoknya, sembuh dulu, nanti kalau misalnya belum boleh keluar, ya ditahan itu Ya, saya kayak hebat sih, semua waktu aku mau, apa, sedangkan aku belum bilang mau operasi Mereka tuh udah bilang nih aku, jadi kalau kamu sudah setuju dan datang akan oke, kita sudah bisa nanggung Terima kasih